Halo seller, hari ini saya akan membahas bagaimana cara pengaturan impor big seller. Pengaturan impor big seller ini adalah pengaturan agar sistem secara otomatis mengisi atribut produk saat mengimpor produk dari halaman hasil scrap ke halaman draft marketplace, di mana nantinya teman-teman sudah tidak perlu lagi edit satu per satu informasi produknya. Nah untuk caranya itu atribut yang bisa diedit atau disetting di pengaturan impor ini berupa harga, stok, SKU, penambahan teks di awal, akhir di judul, atau deskripsi produk, lalu bisa ganti atau hapus teks di judul atau deskripsi produk-produk dan lain-lain. Nah untuk pengaturan impor ini, untuk saat ini sudah bisa digunakan untuk marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok. Untuk caranya itu kita bisa langsung masuk ke menu hasil scrap, nah dan nantinya di bawahnya ini ada akan tulisan pengaturan impor, tinggal kita klik saja pengaturan impor, nanti akan masuk ke menu dashboard pengaturan impor. Nah di menu pengaturan impor ini ada beberapa informasi yang bisa diedit atau disetting sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Contohnya itu dari harga. Harganya ini nantinya mau ditampilkan secara harga promo scrap atau harga asli scrap. Nah lalu bisa juga kita atur kurs atau pengaturan kurs tetapnya. Untuk stok juga bisa kita atur mau gunakan stok scrap atau atur stok tetap. Contohnya itu stoknya itu misalnya 10. Nah nantinya ketika teman-teman melakukan scrap satu produk, untuk stoknya itu nantinya akan berubah otomatis menjadi 10 sesuai dengan yang sudah teman-teman setting di pengaturan impor. Lalu juga bisa mengedit SKU Indu. Nah disini bisa diatur menggunakan kode produk atau dikustomisasi. Lalu juga bisa diatur berdasarkan potong produk. Ini mau berdasarkan sesuai urutan scrap atau diacak. Selain itu teman-teman juga bisa mengatur nama produk, yaitu bisa ditambahkan awalan, akhiran, atau bisa juga diganti teks atau dihapus. Contohnya disini saya tambahkan awalannya itu, yaitu dengan kata promo. Nah untuk tambah akhirannya itu, yaitu dengan kata big seller. Nah nantinya saya juga akan coba praktikan bagaimana cara kerja dari pengaturan impor ini sendiri. Nah selain nama produk, disini juga bisa di edit deskripsi produk. Sama seperti nama produk, ini bisa ditambahkan awalan, lalu tambah akhiran, lalu juga bisa diganti teks dari teks A, misalnya ingin diganti yang menjadi teks B, dan sebagainya. Lalu juga bisa dihapus otomatis nomor telepon atau kata sensitif. Nah jadi nantinya jika teman-teman cek list nomor telepon ini, dan teman-teman scrap produk, nantinya itu akan otomatis jika diinformasi produk yang kata teman-teman scrap itu ada nomor telepon, itu akan otomatis terhapus nomor teleponnya. Karena sudah teman-teman atur di pengaturan impor ini. Lalu selain itu juga ada ongkos kirim. Nah disini juga ongkos kirimnya bisa diatur sesuai dengan yang teman-teman mau. Bisa di checklist semuanya untuk jasa kirim, atau bisa juga dipilih hanya salah satunya, misalnya reguler atau hemat. Lalu juga bisa ada informasi lainnya yang bisa disetting sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah langsung saja kita coba beberapa fiturnya, yaitu disini saya tambah awal promo dan tambah akhirannya itu big seller pada nama produk. Nah disini kita langsung klik simpan, lalu kita masuk ke satu hasil scrap, kita coba. Misalnya dua produk. Kita impor ke toko, misalnya ke Shopee, lalu kita ke impor. Nah nanti kita bisa langsung masuk ke daftar draft. Nah disini karena sebelumnya tadi kita sudah setting pengaturan impornya, yaitu di awalan, judul awal itu ditambahkan kata promo dan di akhiran ditambahkan kata big seller. Nah nantinya ketika teman-teman sudah setting pengaturan impornya, itu akan otomatis berubah nama produknya sesuai dengan yang sudah disetting di pengaturan impor. Contohnya seperti ini. Begitu pula dengan informasi lainnya seperti deskripsi, stok, dan juga SKU yang bisa teman-teman praktikkan. Baik, sekian dari saya terkait tutorial pengaturan impor big seller. Jika ada yang belum paham, bisa langsung hubungi ke CS Big Seller agar bisa dibantu lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.